Sholat yang merupakan hubungan vertikal manusia dengan Allah Yang merupakan hubungan yang sangat individu antara sifulan dengan Allah Tetapi yang pembina di dalamnya tidak ada sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi Maka sholat itu tidak akan disampaikan oleh Allah SWT Begitulah Rasulullah Nah karena itu Kita Pertama-tama kita ingin bertambah dengan Rasulullah Dan mudah-mudahan berkah Nabi sampai kepada kita Khususnya kepada pak tariga dan keluarga Lebih khusus lagi kepada Al-Marhum InsyaAllah Dan mudah-mudahan berkah ini bukan hanya untuk dunia kita Tapi juga untuk setelah dunia kita InsyaAllah Karena kita sangat butuh dengan Rasulullah nanti di sana Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Itu sangat tidak butuhkan Bapak dan ibu ibu Nanti kalau anda pergi umroh Di Raudho Saya suka melihat hadis itu di Raudho Bahkan kalau saya buka TV Suka hadis itu ada Madinah Suka di Raudho itu ditayangkan Ada sebuah tulisan besar di Raudho Tulisan itu saya yakin sudah ada Sejak zaman dahulu Dan tidak boleh dihapus oleh siapapun Termasuk wahabi yang tidak suka dengan itu pun Dia tidak boleh menghapusnya Tulisannya berbunyi begini Begitu tulisannya besar Tulisannya itu dalam bentuk Dalam bentuk besi Yang sudah ditutup dengan emas itu Besar tulisan Kemudian hadisnya Syafa'ati Li ahlil kabairi min ummatih Faman lam yu'min biha Lam yanar syafa'ati Nabi bersabda Syafa'atku Akan aku berikan kepada ummatku Yang punya dosa besar sekalipun Barang siapa yang tidak beriman dengan syafa'atku Maka aku tidak akan memberikan kepadanya syafa'atku Subhanallah Hadir ini Dua Pertama menginformasikan kepada kita Bahwa Aku kata Rasulullah Akan memberikan syafa'at kepada ummatku Yang punya dosa besar sekalipun Dosa besar itu apa? Selain daripada syirik tentunya Na'udhu billah Zina Na'udhu billah Minum arak Na'udhu billah Makan riba Na'udhu billah Ngambil hak orang dan sebagainya Dosa-dosa yang besar yang kita bisa reliskan Nabi berkata Aku Akan memberikan syafa'atku Kepada ummatku Yang punya dosa besar sekalipun Yang kedua Barang siapa yang tidak beriman dengan syafa'atku Aku tidak akan memberikan kepadanya syafa'atku Berarti dibutuhkan iman kepada syafa'at Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi akan memberikan syafa'at Tetapi tergantung apakah kita mengimani adanya syafa'at Nabi atau tidak Tergantung apakah kita percaya bahwa nanti beliau akan memberikan syafa'at atau tidak Kalau kita berkata bahwa Nabi tidak akan memberikan syafa'at Jangan berharap besok Rasulullah akan membantunya di akhirat Kalau orang berpikir bahwa Nabi tidak akan memberikan syafa'at Jangan nanti disana Mohon-mohon syafa'at dari Nabi Sebab tergantung bagaimana Apakah dia beriman dengan syafa'at Nabi atau tidak Al-Quran Dengan jelas mengatakan Bahwa Nabi akan memberikan syafa'at Dalam ayatul kursi yang kita baca Apa Allah katakan? Man dal ladhi yashramu indahu Illa biizni Siapa yang bisa memberikan syafa'at Kecuali orang itu dapat izin daripada Allah Tidak ada orang yang mendapatkan izin Allah Lebih daripada Nabi kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang syafa'at Nabi Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Segala puji bagimu ya Allah Segala keagungan hanya milikmu ya Allah Segala kesempurnaan hanya milikmu ya Allah Imbahkan salawat dan salam Kepada kekasih kami Jahaya mata hati kami Jahaya mata hati kami Junjungan kami Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah Ampunkan setiap kesalahan yang kami lakukan ya Allah Sebanyak apapun kesalahan yang kami lakukan Mohon kau ampuni ya Allah Karena ampunanmu lebih besar dari segala-galanya Kasih sayangmu lebih luas dari alam semesta ini Allahumma ya Allah Khususnya Al-Makum, Ahmad, Ibu ya Allah Ampunkan dosa-dosa-dosa Terimalah amal ibadahnya ya Allah Terimakan amal ibadahnya Dan amal ibadah kami semua ya Allah Sekecil apapun amal ibadah yang pernah kami lakukan Mohon kau terimakan pahalanya ya Allah Mohon kau berikan kepada kami pahalanya ya Allah Allahumma ya Allah Berikan yang terbaik dalam urusan dunia Dan akhirat kami Berkahi usia kami ya Allah Khususnya akhir-akhir usia kami ya Allah Sibukkan kami di akhir-akhir usia ini Dalam ketaatan padamu ya Allah Dalam amal ibadah padamu ya Allah Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat dalam hidup kami ya Allah Bermanfaat bagi dunia kami Dan bermanfaat bagi akhirat kami Menublakkan kami rezeki ya halal Yang dengannya kami bisa menunaikan amal ibadah haji ya Allah Dan ziarah kebakam suci Nabi Muhammad s.a.w. Menublakkan kepada kami syafaat Nabi Muhammad Kulati akhirat Bersama kedua orang tua kami Anak saudara kami Anak-anak dan isteri kami ya Allah Dan juga bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah Rabbana taqabal minna innaka atasubi wal'alim Utub alihna innaka atasubi wal'alim Rabbana atina fid dunia hasana Wafil akhirat di hasana Tawaqina allah bannan Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh